Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mengelar pembinaan organisasi kemasyarakatan bertempat di salah satu hotel di kota Sungai Penuh. Acara ini bertema meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan pada pembinaan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tahun 2020 dalam upaya mewujudkan Jambi Tuntas 2021. Pembinaan Ormas dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kepala Bidang OPK dan LP Bakas Bangpol Provinsi Jambi, Atma Jaya. Hadir dalam pembinaan Ormas ini yakni Kepala Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh, Lady Sep Dinal, Komisioner KPU Provinsi Jambi sebagai narasumber, serta Ormas dan LSM yang ada di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang OPK dan LP Bakas Bangpol Provinsi Jambi, Atma Jaya mengatakan Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan peran organisasi masyarakat dalam kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2020. Organisasi Kemasyarakatan merupakan mitra kerja pemerintah. Untuk itu diimbau agar pelaksanaan Pilwako dan Pilgub tahun 2020 di Kota Sungai Penuh dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Dipaparkan di Bakas Bangpol Provinsi Jambi akan melakukan pembinaan di setiap kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, di mana setiap Ormas sebagai mitra pemerintah diharap turaktif mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Diketahui di Provinsi Jambi ada enam gelaran Pilkada Serentak tahun 2020, yakni pemilihan Wali Kota dan Wakil-Wali Kota Sungai Penuh, Wati dan Wakil Bupati Bungu, Wati dan Wakil Bupati Batanghari, Wati dan Wakil Bupati Tanjab Timur, Wati dan Wakil Bupati Tanjab Barat, dan Pemilihan Gubernur Jambi. Dituturkan Kota Sungai Penuh merupakan wilayah kedua yang telah dilaksanakan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang sebelumnya digelar di Provinsi Jambi. Kita mengajak pemerintah untuk berpraktif berasal supaya nanti pelaksanaan Pilkada, khususnya di Kota Sungai Penuh, dapat berjalan dengan aman tergibat lancar, dan dekan-dekan kita yang ditulah pemerintah, POMAS, mampu menyebabkan perasal taktif dalam mensukseskan pemerintah di Kota Sungai Penuh. Kepala Bakas Bangpol Sungai Penuh, Lady Sep Dinal menyambut baik dengan digelarnya pembinaan ini. Dengan adanya pembinaan, dinilai sangat efektif dalam menjalin kemitraan antara Bakas Bangpol Provinsi Jambi dengan Bakas Bangpol Sungai Penuh. Selain itu, pembinaan bernuansa positif yang diberikan dapat berimbas pada kinerja ORMAS dan LSM untuk menjadi garda terdepan menikapi isu politik yang tengah berkembang. Pertama, Pemerintah Senama Pemerintah Kota Sungai Penuh, ini mengucapkan terima kasih kepada Kesebangpol Provinsi Jambi yang sudah melaksanakan kegiatannya di Kota Sungai Penuh. Ini sangat efektif sekali di dalam rangka daripada menjalin kemitraan antara provinsi dengan Kabupaten Kota. di dalam menikapi daripada hal-hal yang memang berkembang pada saat ini dan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat bernuansa positif di dalam memberikan mengangsa kepada ORMAS, LSM, dan BKB. Mereka menjadikan garda terdepan di dalam menikapi daripada pertemangan politik yang ada di Kota Setelun. Fendri, Jek TV, Mawaporkan Terima kasih.